Sahabat Teteh sekarang kita akan coba ke tempat wisata namanya Cipatu dan jalanannya seperti ini ya Jalanannya sih rusak kanan kiri hutan seperti ini ada apa di nanti disana ikutin terus video Teteh sampai selesai ya sahabat Teteh ini tiket masuk untuk Cipatu harga tiketnya Rp12.000 nah kan kita beli tiga ini objek wisata alam Cipatu ini termasuk ke wilayah Tasikmalaya ya perbatasan Garut sama Tasikmalaya sahabat Teteh sekarang kita udah sampai di lokasi wisata alam Cipatu dan di wisata alam Cipatu ini ada tempat campingnya di lapangan itu biasanya orang bercamping dan di sebelah sini ada musola ada warung-warung disini lumayan sepi adem si tempatnya dan ada tempat merendam air panas pemandian air panas seperti ini tapi tempatnya tempat pemandian air panasnya sangat sederhana belum dikelola dengan baik barangkali ya seperti ini disini belerang bau belerang ya dan airnya is nih airnya panas banget enak banget untuk berendam ya airnya panas tuh kelihatan kan berasap cuma bener-bener masih alami disini jadi kalau untuk berendam kayaknya kurang cocok ya paling merendam kaki aja disini tempat merendam kaki ya airnya panas banget ini panasnya alami dari gunung nggak tahu gunung apa airnya juga bau belerang masak ini disini ada ayah lagi merendam kuat nggak panasnya gimana ya panas panas banget emang sahabat tete ini airnya panas banget tuh airnya sampai berasa berasap tuh lihat dari sana sebelah sana tuh airnya berasap ya kan terus tanahnya juga terlihat ada warna putih-putihnya itu mungkin belerangnya ya ini keluar dari tanahnya langsung tuh berasap sahabat tete selain ada tempat merendam air panas seperti yang tadi kita lihat di wisata alam cipatu ini ada juga tempat apa ya tadi pancuran 7 namanya kalau nggak salah nanti kita coba kesana seperti apa seperti apa disana sahabat tete ini pintu gerbang untuk menuju pancuran 7 dan kita nanti akan belok ke sebelah sana ke pancuran 7 yang ada di objek wisata cipatu tasik malaya ya sebenarnya ini perbatasan antara tasik dan garut kanan kirinya masih banyak pepohonan sangat terindang banget disini disini jalan kaki aja udaranya juga sejuk nyaman seperti apa pancuran 7 yang akan kita lihat tete juga belum tahu ya seperti apa karena ini juga pertama kalinya tete kesini ini tapi disini udaranya benar-benar sejuk karena banyak pepohonan jadi oksigennya juga banyak kali ya hmm asri banget apa masih jauh kah pancuran 7 dari sini coba kita lihat jalanannya seperti ini ya sahabat tete untuk menuju ke pancuran 7 tuh udah terlihat apakah itu yang dinamakan dengan pancuran 7 nah ternyata ada kolam renang ya disana apakah itu yang dinamakan pancuran 7 apa beda lagi masalah tadi disana juga ada jalan yang ke atas tapi tete milih ke sebelah sini oh salah ini bukan pancuran 7 ini bukan pancuran 7 nah kalau disini juga ada kolam renang pemandian seperti ini tempat berendam tapi sepi ya nah ternyata kita salah ini bukan arah ke pancuran 7 ternyata pancuran 7 itu yang tadi yang arah ke atas sana aduh aduh salah alamat guys nah ternyata ke arah sini ya guys pancuran 7 tadi kita malah belok kesana jadi tadi salah alamat harusnya ke sebelah sini ini ayo kita lanjutkan perjalanan kita ke pancuran 7 dan ternyata guys jalannya menanjak ada tangga tangga tanjakannya apa panjang panjang apa pendek panjang bismillah aja panjang apakah masih jauh dari sini atau masih dekat jauh aduh bener-bener gak tahu nih seperti apa pancuran 7 yang akan kita tuju ini aduh jalurnya menanjak ya ya sepi sepi aduh kita jalan terus menuju curug 7 kalau ini emang bener-bener wisata alam emang bener-bener alami banget kanan kiri pepohonan adem banget rindang banget cuma disini sepi tadi tadi sih sempat berpapasan dengan beberapa orang tapi mereka arah pulang mungkin dia diperangkat dari tadi ya mungkin dia diperangkat dari tadi ya abad tete sepertinya kita sudah sampai ke tempat wisata pancuran 7 yang ada di wisata alam cipatuh tasik malaya ini situ suasana disini masih sepi pengunjungnya juga sepi mungkin karena belum banyak terekspos sama media jadi masih sepi tapi disini bener-bener asri banget nyaman banget disini ada tertulis 7 hasiat air panas cipatu menghilangkan stres mengeluarkan racun dari tubuh ya baca sendiri aja ya biar lebih cepat dan kita akan coba masuk lagi kesini ke curug 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 mulu ya ke pancuran 7 nih pancuran 7 nya ini disini nih tulisannya pancuran 7 7 itu nih aduh nih yuk ini air panas ya guys tuh 1 2 3 4 5 6 seperti ini pakai airnya harus berurutan pak udu udu minum oh minum khasiatnya untuk apa pak uuh 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 iya diminum aja ya oke nah ini adalah poncuran 7 nya ya jadi gak boleh sembarangan menggunakannya katanya air harus berurutan dari pertama sampai terakhir ya pak ya berurutan dari sebelah sana sampai ke ujung sini terus disini juga ada tempat 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 seperti ini ini adalah musola musola juga udah disediakan terus ada gazebo-gazebo disini ada kubuk ada bapak tadi ено berurutan di terpengar sekarang kita udah cukup bermain-main melihat-lihat situasanya wisata alam Cipatuh Yang ada di Tasikmalaya Tepatnya perbatasan antara Tasikmalaya Dengan Garut Dan sekarang kita akan menuju Ke rumah Kita akan pulang Ikutin terus Video TT berikutnya Di tempat wisata berikutnya Dan jangan lupa Subscribe Like, Comment